Hah! Ini adalah suara yang misterius. Itu sama menakutkannya dengan suara terbakar, menyebabkan hati orang-orang bergetar. Bahkan ruang angkasa pun bergetar, seolah langit dan bumi tak luk di bawah kakinya. Itu adalah pusaran hitam pekat yang tak terbatas. Itu seperti lubang hitam di alam semesta, sangat dalam dan tidak berdasar. Auranya berat, dan mengeluarkan tekanan yang menyesakkan. Saat beroperasi, ada ilusi samar bahwa ia melahap pikiran seseorang. Energi abu-abu gelap melonjak ke dalamnya dan langsung dimakan, menyatu dengan kekuatan petir yang sudah ada di dalamnya. Saat energi abu-abu gelap terus menyatu dengan pusaran, warna pusaran hitam pekat ini perlahan mulai berubah. Ini menjadi lebih ringan. Awalnya tintanya hitam pekat, tapi sekarang perlahan berubah menjadi abu-abu. Perubahan paling nyata terjadi pada bagian tepinya. Warna abu-abunya bahkan bisa dilihat dengan mata telanjang. Saat ini, Feng Hao tidak peduli dengan detail ini. Dia fokus untuk menyempurnakan Saint Crystal di tangannya dengan cepat. Dia mengoperasikan teknik pengembangan hingga batasnya. Saint Crystal di tangannya juga berkurang dengan kecepatan yang terlihat. Energi di dalamnya dengan cepat diekstraksi dan disempurnakan olehnya. Inilah manfaat menyempurnakan kekuatan tertinggi setelah mengendalikan kekuatan ilusi. Dengan adanya kekuatan ilusi, berbagai energi dapat dengan mudah digabungkan. Itu seperti seratus aliran sungai yang mengalir ke laut. Dan ini bukan satu-satunya perubahan. Saat Saint Crystal terus disempurnakan, aura yang terpancar dari tubuh Feng Hao menjadi semakin tebal. Tekanan besar seperti gunung juga menyebar, membuat sosoknya terlihat sangat tinggi. Samar-samar, dia tampak seperti dewa yang berdiri di sana, sangat mengintimidasi. Pada saat ini, karena kekuatan ilusi yang terus meningkat, cahaya kemasan terang di tubuhnya mulai meredup. Perubahan ini sangat aneh. Ini tidak berarti tubuh fisik tertingginya telah merosot. Sebaliknya, tampaknya cahaya kemasan di permukaan telah ditekan oleh energi yang meroket. Pelemahan ini terlihat dengan mata telanjang. Ketika Saint Crystal hampir sepenuhnya dimurnikan, cahaya kemasan di tubuhnya hanya terlihat samar-samar. Seolah-olah lingkaran cahaya emas menyelimuti dirinya. Itu sangat aneh. Inilah kekuatan seni bela diri virtual. Mata Penatua Fan tertuju pada Feng Hao sepanjang waktu. Sejak kristal suci mulai menyempurnakan kristal suci, dia dengan hati-hati merasakan tingkat perubahan yang terjadi di dalamnya, dan bergumam pada dirinya sendiri. Begitu kuat, intensitas energi ini jauh melampaui fusi enam ekstrim. Matanya menjadi semakin cerah, dan matanya dipenuhi kepuasan. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan melihat hari di mana dia bisa mengendalikan Void Martial. Nak, kamu harus menempuh jalanmu sendiri di masa depan. Hanya ini yang bisa aku lakukan untukmu. Kamu harus mencapai puncak alam kaisar. Setelah beberapa saat, mata Penatua Fan terfokus, menunjukkan semacam tekat. Perlahan, sosok tua yang terkondensasi dari kilauan cahaya itu perlahan menghilang. Tampaknya telah meresap ke dalam manik spiritual yang melayang di udara. Cahaya dari manik spiritual menjadi semakin terang, menyebabkan ruang di sekitarnya diterangi oleh warna biru tua. Namun, Feng Hao, yang fokus pada pemurnian Saint Crystal, tidak melihat ini. Hanya Xiao Qiyu, yang berdiri di samping Penatua Fan, yang melihat kelainannya. Pandangan bijaksana melintas di matanya yang seperti permata, seolah-olah dia memahami sesuatu. Namun, pihaknya tidak mengutarakan pendapatnya, juga tidak menghentikannya. Desir. Dengan suara lembut, spirit bat langsung mengenai dahi Feng Hao dan menghilang tanpa jejak, seolah-olah tidak pernah ada. Pada saat ini, meskipun Feng Hao bisa merasakan kilatan kelainan di dahinya, dia tidak bisa mengalihkan perhatiannya untuk memeriksanya. Yang paling penting, dia percaya bahwa dengan adanya Penatua Fan, tidak akan ada masalah apapun. Desir. Melihat Penatua Fan telah menghilang, Xiao Qiyu, yang sedang berjongkok di sana, tidak bisa tetap tenang. Ekspresi suram melintas di wajahnya, dan tubuhnya bergerak, berubah menjadi embusan angin dan bersembunyi di pelukan Feng Hao, berpura-pura tidur. Saya tidak tahu apa-apa, ini seharusnya cukup, kan? Dia tidak tahu apakah itu karena dia memiliki kendali atas Void Martial Vortex, tapi singkatnya, kecepatan Feng Hao memurnikan Saint Crystal jauh lebih cepat, bahkan lebih cepat daripada saat dia menyempurnakan kristal ganjil di masa lalu. Selain itu, dia tidak perlu memadukannya, yang akan membuang-buang waktu. Oleh karena itu, hanya dalam waktu setengah jam, Saint Crystal abu-abu tua di tangannya hampir sepenuhnya dimurnikan. Berdengung. Ketika untayan terakhir energi ke abu-abuan menyatu ke dalam ilusionari Marsial Vortex, suara pembakaran terdengar sekali lagi, dan ilusionari Marsial Vortex yang berputar mulai bergejolak seperti tsunami. Kekuatan ilusi yang awalnya gelap gulita menjadi sangat redup, bahkan lebih redup daripada Saint Crystal yang ke abu-abuan. Namun, auranya menjadi lebih padat. Energi bela diri kekosongan, yang hampir begitu ringan hingga berwarna abu-abu, mengalir ke seluruh tubuhnya seperti air pasang, menyapu setiap sudut, setiap otot, dan setiap sel. Karena pencucian energi abu-abu ini, cahaya kemasan di tubuh Feng Hao menjadi lebih redup, dan lapisan lingkaran cahaya emas samar muncul dari tubuhnya. Buah-buahan. Suara deburan ombak bergema di aula, membuat semua orang merasa seolah-olah berada di atas lautan luas. Saat gelombang melonjak, mereka dapat memusnahkan semua makhluk hidup dan menghancurkan dunia. Pada saat ini, ruang itu mengerang dan beriak seperti danau, seolah tidak mampu menahan keberadaan energi tersebut. Siapa? Siapa? Tiba-tiba, Feng Hao tiba-tiba membuka matanya. Dua sinar cahaya abu-abu gelap keluar dari pupilnya, menyebabkan ledakan sonic meledak di udara. Itu hanya menghilang setelah membentur dinding dan mengeluarkan dua suara terdam. Itu adalah sepasang pupil abu-abu gelap. Samar-samar, itu mengungkapkan keinginan untuk melahap pikiran seseorang. Itu seperti dua pusaran, sangat luar biasa. Samar-samar, kekuatan yang kuat mungkin menyebar dari mereka, menyebabkan orang lain tidak berani melihatnya secara langsung. Ketidakpedulian, keheningan, dan tanpa sedikitpun emosi. Itu seperti sepasang mata dewa, memandang rendah dunia, memandang rendah segalanya. Segalanya seperti semut di mata sepasang murid ini, dan semuanya akan tunduk padanya. Sangat kuat. Feng Hao kembali sadar dan merasakan kekuatan bela diri ilusi yang melonjak di tubuhnya. Jantungnya bergetar, dan tangannya perlahan bergerak. Dia mengepalkan tinjunya sedikit, dan di ujung jarinya, beberapa helai energi abu-abu gelap meringkuk dan memancarkan aura yang mengejutkan. Apa yang sedang terjadi? Sebelum dia bisa dengan hati-hati merasakan kekuatan energi bela diri ilusi, panas ekstrim menyebar dari lubuk hati dan jiwanya. Panas ini sepertinya telah menyulut jiwanya. 1242 Panas terik yang tak terlukiskan ini sungguh aneh. Itu dengan cepat menyebar dari lubuk jiwanya. Pada saat itu, rasionalitas Feng Hao menerima serangan hebat dan hampir tenggelam. Matanya yang awalnya cuek malah berubah menjadi warna merah tua yang bisa membuat pikiran seseorang terganggu. Ini buruk. Setelah beberapa saat, Feng Hao menekan ketidaksabaran yang sangat berfluktuasi di dalam hatinya. Kemudian, ekspresinya berubah drastis. Setelah mengalaminya beberapa kali, dia tahu di dalam hatinya bahwa kelemahan dari penggabungan dengan atribut yang berbeda akan mulai muncul lagi. Seni Pertempuran Surgawi Sambil berpikir, Feng Hao dengan panik mengedarkan seni pertempuran surgawi dalam upaya mengalihkan perhatiannya. Meskipun dia tidak bisa sepenuhnya menekannya, hal itu memungkinkan dia untuk mempertahankan sedikit rasionalitas. Menguasai Setelah melakukan semua ini, Feng Hao menoleh dan mengalihkan pandangannya keseberang olah, mencari jejak Penatua Fen. Namun, dia tidak dapat menemukannya, menyebabkan dia sedikit terkejut. Tuan, Tuan, Tuan. Dia terus memanggil Penatua Fen, tetapi tidak ada jawaban. Seolah-olah Penatua Fen telah meninggalkan olah. Bahkan manik spiritual telah menghilang. Mungkinkah guru sudah pergi? Dia tidak bisa tidak curiga. Tidak bagus, aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Namun, dengan sangat cepat, Feng Hao tidak bisa lagi merenung dengan tenang. Merasakan api jahat terus melonjak dari lubuk jiwanya, dia berteriak di dalam hatinya. Dia berbalik dan melihat peti mati giyok. Seperti yang dikatakan Penatua Fen, jika dia ingin meninggalkan olah ini, maka dia harus membangunkan wanita misterius ini. Jika dia ingin membangunkannya, metode itu sedikit. Wanita ini sungguh cantik, lehernya ramping dan anggun, kulitnya seperti es dan tulang seperti batu giyok. Fitur wajahnya yang indah, penampilannya yang memukau, dan lekuk tubuhnya yang kabur membuat mustahil bagi siapapun untuk menemukan satu kekurangan pun. Hanya dengan sekali pandang, Feng Hao merasa seolah-olah api jahat itu akan meletus seperti gunung berapi, hampir menyeretnya ke jurang maut. Aliran udara putih keluar dari kedua lubang hidungnya. Dia mengutup dalam hatinya. Dia telah melebih-lebihkan ketekunannya dan meremehkan pengaruh kelemahan ini. Sebenarnya, dengan api jahat yang tak ada habisnya di tubuhnya, ditambah dengan kecantikan mempesona di hadapannya, tak mudah baginya untuk menahan keinginan menerekamnya. Hu hu. Mata Feng Hao tertutup rapat saat dia terengah-engah. Tubuhnya basah oleh keringat, dan mulutnya terus-menerus mengeluarkan udara panas. Detak jantungnya juga beberapa kali lebih cepat dari biasanya. Tidak, sama sekali tidak. Feng Hao terus mengulanginya di dalam hatinya. Namun, hal itu tidak terlalu berpengaruh. Wajahnya perlahan memerah. Api jahat terus-menerus menggerogoti rasionalitasnya. Tidak, tekan saja. Dia dengan panik mengedarkan heaven-buttling art, dan niat bertarung yang mendominasi melonjak, melindungi kesadaran terakhirnya. Kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Feng Hao membuka matanya. Matanya sudah merah padam, seperti mata iblis. Mereka dipenuhi dengan segala macam emosi negatif, membuat orang merasa gelisah dan tidak sabar hanya dengan melihatnya. Tanpa ragu-ragu, dia menaiki platform dan mendekati peti mati batu giyok. Hu hu. Semakin dekat dia, gumpalan aroma aneh memasuki lubang hidungnya, menyebabkan napasnya menjadi tergesa-gesa. Dua aliran udara panas menyembur keluar dari lubang hidungnya, dan seolah-olah bisa menyulut api. Berengsek. Hanya dengan melihat sekilas wajah cantik tiada taraf itu, tubuh Feng Hao bergetar, dan dia hampir kehilangan kesadaran terakhirnya. Dia buru-buru menutup matanya, tidak berani melihat lagi. Ini adalah siksaan yang sangat besar. Ibarat seseorang yang sudah beberapa hari tidak makan dan melihat kaki ayam diletakkan di hadapannya. Berapa banyak orang yang bisa menahan keinginan untuk menerkam dan memakannya. Dan sekarang, wanita tak tertandingi ini adalah obat Feng Hao. Dia jelas mengetahuinya, tetapi hatinya tidak mengizinkannya melakukan hal itu. Mengandalkan persepsinya, Feng Hao mendekati peti mati giyok dengan susah payah. Ketika dia tiba di depannya, dia menarik nafas dalam-dalam. Matanya masih tidak terbuka saat dia langsung menundukkan kepalanya dan memasuki peti mati batu giyok. Dia langsung mencium mulut kecil yang berkilau dan tembus pandang itu ke arah ingatannya. Dingin, lembut, indah. Berbagai macam perasaan disalurkan ke lubuk hati Feng Hao melalui bibirnya. Gelombang keinginan langsung mengalir ke kepalanya. Dia membuka matanya yang berwarna merah tua tanpa sedikitpun warna lain. Bibirnya juga mulai menghisap dengan keras, melupakan segalanya. Api jahat yang menyebar dari lubuk jiwanya saat ini sedang menyala dengan ganas dan ganas, melahap sisa akal sehatnya. Pada saat yang sama, aliran udara panas mengalir dari mulut Feng Hao ke mulut wanita yang berkilau dan tembus cahaya itu. Dan saat udara ini mengalir bola balik, gelombang kehidupan diam-diam muncul dari tubuh wanita yang tiada taranya. Detak jantungnya mulai melambat dan menjadi lebih kuat. Perlahan, napasnya juga menjadi normal. Sedemikian rupa sehingga di wajah tiada taraf itu, ada rona merah padam. Dia benar-benar cantik hingga ekstrim. Namun, perubahan kecil ini tidak diperhatikan oleh Feng Hao, yang tenggelam dalam lautan keinginan. Terlebih lagi, tangannya tanpa sadar telah menyentuh sepasang payudara kebanggaan wanita tiada taraf itu. Dia terus menggerakkan tangannya. Perasaan kaya dan lembut itu membuatnya mustahil untuk berhenti. Sedemikian rupa sehingga dia ingin melangkah lebih jauh. Dan justru karena gerakan inilah wanita tak tertandingi, yang tidak berubah sama sekali, mulai bernapas dengan cepat. Bulu matanya yang panjang juga mulai sedikit bergetar. Ini adalah tanda bahwa dia akan bangun. Setelah waktu yang tidak diketahui, mungkin satu abad, atau mungkin hanya sedetik, wanita tak tertandingi itu secara alami dan tiba-tiba membuka matanya. Pada saat ini, bahkan waktu seakan berhenti. Semuanya bergantung padanya. Pada saat ini, dunia seakan kehilangan warnanya karena kecemerlangannya. Hanya dia yang abadi. Saat ini, ada banyak hal yang ada di matanya. Kemegahan ilahi yang menakutkan perlahan beredar, seperti kelahiran alam semesta, seperti akhir dunia. Namun, semua itu perlahan menghilang dari matanya. Yang menggantikannya adalah sepasang mata yang jernih, murni dan tanpa kotoran sedikitpun, seperti mata bayi. Iya. Berbagai sensasi yang disalurkan dari tubuhnya menyebabkan gadis itu tanpa sadar mengerutkan hidung halusnya. Dia mengeluarkan suara pengakuan yang lembut. Dia tanpa sadar mengulurkan tangannya yang seperti akar teratai dan mengaitkannya di leher Feng Hao saat dia dengan kaku menanggapinya. Namun, tindakannya yang tidak disadari ini tidak diragukan lagi menambah seember minyak tanah ke dalam api nafsu Feng Hao, menyebabkannya terbakar lebih hebat lagi. Dia, yang sudah tenggelam dalam keadaan gila, membalik dan memasuki peti mati batu giok. Menyedihkan, saya hanya punya empat bab per hari lagi. Akhir-akhir ini, saya menemui banyak masalah kecil dalam hidup. Keluarga saya menentang saya menulis buku, mengatakan bahwa itu terlalu berbahaya bagi tubuh saya. Jadi, karena saya kesal, saya tidak bisa mut. Waktu menulis saya tidak berkurang. Saya menulis selama 12 jam sehari, tetapi jumlah kata berkurang. Agar tidak mempengaruhi kualitas, saya harap semua orang bisa mengerti. 1243 Hmm. Rangan yang sangat menggoda terdengar dari mulut si cantik seperti peri. Mulutnya yang kecil dan berkilau terbuka sedikit, dan nafas harum keluar. Matanya, yang tadinya terbuka, kini sedikit tertutup. Bulu matanya yang panjang sedikit bergetar, dan matanya yang sedikit tertutup diliputi cahaya berair. Jelas sekali bahwa dia telah jatuh ke dalam keadaan mengigau, dan tidak mampu melepaskan diri. Dengan kecantikan dipelukannya, bagaimana mungkin Feng Hao, yang sudah tenggelam dalam lautan nafsu, bisa menahannya lebih lama lagi. Dia ingin merobek gaun seputih salju di tubuh wanita itu, dan mendapatkan lebih banyak rahasia. Gemuruh. Setelah ledakan yang menggelegar, pintu perunggu yang awalnya tidak bisa dipecahkan langsung terkoyak oleh ledakan yang memekatkan telinga ini. Fragmen beterbangan kemana-mana, menghantam dinding, dan menciptakan percikan api yang terus terbang kembali. Beberapa bahkan terbang ke peti mati batu giyok, dan melesat ke punggung Feng Hao, merobek pakaiannya, dan meninggalkan bekas putih dan merah di dagingnya. Hem. Rasa sakit yang membara datang dari punggungnya, menyebabkan Feng Hao, yang awalnya tenggelam dalam lautan nafsu, tiba-tiba menjadi berpikiran jernih. Dia sedikit terengah-engah, dan mengangkat kepalanya. Apa yang tercetak di mata merahnya adalah tiga sosok yang mengenakan pakaian yang sama. Orang-orang dari, Imortal. Perubahan mendadak ini memungkinkan Feng Hao mendapatkan kembali rasionalitasnya. Dia melepaskan orang luar biasa dalam pelukannya, dan berdiri dari peti mati giyok peri cantik seperti iblis bermata merah. Pada saat ini, dia sangat kejam, dan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan emosi yang keras. Dia seperti binatang buas yang terpancing. Wajahnya memerah, dan pakaiannya acak-acakan. Pembuluh darah di tubuhnya menonjol, dan selain mata merahnya, dia adalah gambaran hidup dari iblis. Dia terkejut, dan tiga orang dari, dewa, yang masuk bahkan lebih terkejut lagi. Mata mereka, yang awalnya acu-ta'acu, kini dipenuhi rasa tidak percaya. Ini adalah seseorang, seseorang yang memiliki daging dan darah. Hanya dengan pandangan sekilas, mereka dapat mengetahui siapa orang itu. Hai. Bahkan dengan temperamen mereka, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Sudah berapa tahun makam kuno ini ada. Bagaimana mungkin masih ada orang yang hidup di dalam? Apakah dia bukan manusia? Beberapa saat kemudian, mata mereka tiba-tiba menyipit saat tatapan mereka berubah tajam. Mereka yang mengetahui sedikit tentang makam kuno tersebut mulai curiga bahwa Feng Hao adalah monster. Bagaimanapun, aura yang dipancarkan dari tubuh Feng Hao juga tidak terlalu murni. Sebaliknya, ia dipenuhi dengan kekejaman, dan agak mirip dengan binatang buas. Oleh karena itu, mereka segera waspada. Ini karena mereka bisa merasakan fluktuasi yang menyebabkan jantung mereka berdebar karena iblis humanoid ini. Karena Feng Hao berdiri, wanita di peti mati batu giok itu juga perlahan terbangun dari keadaan kebingungannya. Bulu matanya yang panjang bergetar, dan matanya yang cerah dan jernih menatap langsung ke arah Feng Hao. Ekspresi di kedalaman matanya sedikit bingung dan tidak jelas. Siapa aku? Di mana tempat ini? Orang ini? Mungkinkah dia? Suamiku? Dia perlahan duduk dan mengamati sekelilingnya. Segalanya tampak sangat asing. Tatapan seperti itu seperti tatapan bayi yang baru lahir, tanpa kena jisan sedikitpun. Akhirnya, pandangannya berhenti pada tubuh Feng Hao. Orang ini adalah orang pertama yang dia lihat saat dia membuka matanya. Apalagi nampaknya ada hubungan mesra di antara keduanya. Oleh karena itu, hampir secara alami, dia memperlakukan Feng Hao sebagai orang yang paling dekat dengannya. Tanpa sadar, dua kata mesra ini muncul di benaknya. Mereka merasa sangat akrab, seolah-olah. Dia harus memanggilnya dengan cara ini. Dia tidak tahu kenapa, tapi arus hangat muncul di hatinya. Jejak ekspresi aneh juga muncul di matanya, seolah itu adalah cahaya kebahagiaan. Suami? Setelah dia berdiri bersama Feng Hao, dia juga berdiri. Tangannya yang seputih salju dan berkilau seperti batu giok langsung meraih telapak tangan Feng Hao. Suara yang keluar dari mulutnya sangat ringan dan bersemangat. Bagaikan nyanyian burung oriole, dan juga bagaikan air yang mengalir di pegunungan, menyegarkan pikiran. Semuanya tampak sangat alami. Gaun seputih saljunya berkibar lembut, menggambarkan garis tubuh sempurnanya hingga ekstrim. Dia seperti mutiara yang menyemburkan awan, luar biasa indahnya. Semangatnya terkandung di dalamnya, dan tulang-tulangnya terbuat dari batu giok. Penampilannya hampir sempurna, tanpa satupun cacat ditemukan. Dia benar-benar seperti peri yang turun ke dunia fana. Bulan yang cerah dan bunga-bunga pada masa itu tidak ada bandingannya. Awan dan kabut tidak ada bandingannya. Jarak air tidak ada bandingannya. Kelimpahan musim semi tidak ada bandingannya. Kecerahan dan kemurnian musim bugur tidak ada bandingannya. Pada saat ini, bahkan tiga orang dari organisasi imortal, termasuk wanita itu, memiliki ekspresi takjub di mata mereka. Dua pria lainnya bahkan lebih terkejut lagi. Mereka hampir kehilangan akal sejenak. Pada saat ini, semua pikiran mereka dipenuhi oleh sosok cantik tiada taraf ini. Tidak ada keberadaan lain. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, ketika Feng Hao, yang awalnya tenggelam ke dalam lautan hasrat dan tidak mampu melepaskan diri, mendengar dua kata ringan ini, aliran udara sejuk tiba-tiba mengalir melalui hatinya yang membara, menyebabkan pikirannya terbangun sekali lagi. Dan menjadi lebih jelas. Anda. Wanita cantik tiada taraf itu seperti peri teratai putih, berdiri dengan anggun di sisinya. Senyumannya seperti seratus bunga yang mekar. Hal itu membuat hatinya terpesona. Diam-diam, gelombang panas muncul kembali, menggerogoti pikirannya. Berengsek. Feng Hao tiba-tiba menggigil. Dia menarik tangannya dan mengalihkan pandangannya ke samping, tidak berani menatap wanita cantik tiada taraf itu. Jika itu adalah hari biasa, dengan pikiran yang teguh, dia mungkin bisa menahan detak jantungnya. Namun, yang pasti bukan sekarang. Namun, entah kenapa, dia merindukan perasaan dipegang oleh sepasang tangan dingin dan lembut seperti batu giyok itu. Perasaan aneh ini membuat Feng Hao dengan cepat menggelengkan kepalanya. Sekali lagi, dia dengan gila-gilaan mengedarkan seni pertarungan surgawi. Selain itu, pandangannya juga tertuju pada tiga orang dari organisasi abadi di depan pintu. Suamiku, apakah kamu tidak menginginkanku lagi? Setelah dilempar oleh Feng Hao, mata wanita cantik tiada taraf itu menjadi sedikit merah. Dia hampir menangis. Suara lembutnya dipenuhi kesedihan, seolah dia adalah anak yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Dia sangat tidak berdaya, menyebabkan hati Feng Hao bergetar tanpa sadar. Mata lembut dan merahnya sekali lagi menatapnya. Pergi. Memanfaatkan kesempatan ini, tiga orang dari organisasi imortal saling memandang dan menerkam menuju platform tinggi. Kedua pria itu menerkam ke arah Feng Hao, sementara wanita itu mengulurkan tangan untuk meraih wanita cantik tiada taraf di samping Feng Hao. Kamu sedang mendekati kematian. Bahkan dalam situasi seperti ini, Indra Feng Hao masih sangat jernih. Mata aslinya yang merah tua dipenuhi dengan emosi yang kejam, sementara sudut mulutnya melengkung membentuk lengkungan haus darah. 1244. Langit menjungkir balikan telapak tangan. Mata Feng Hao merah padam saat dia mengucapkan kata-kata yang kejam dan menakutkan. Gemuruh. Dengan mengangkat tangannya, tiga cetakan telapak tangan abu-abu gelap terbentuk. Kemudian, seperti sambaran petir abu-abu, dengan serangkaian dentuman sonic, mereka seperti kereta perang kuno. Dengan tekanan yang sangat besar, mereka menyerang tiga orang dari organisasi imortal. Bang, bang, bang. Tiga suara teredam berturut-turut terdengar. Begitu suara itu terdengar, mereka bertiga terlempar seperti layang-layang yang talinya dipotong, meninggalkan tiga kuntum darah merah cerah di udara. Of, of. Saat mereka bertabrakan dengan dinding, dinding itu sedikit bergetar akibat benturan tersebut. Membuka mulut mereka, mereka bertiga mengeluarkan setegup darah. Ketika mereka melihat sosok di dalam peti mati batu giok di platform tinggi lagi, mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Di bawah telapak tangan abu-abu gelap, mereka merasa seolah-olah dunia sedang menekan mereka. Perasaan yang tak tertahankan tiba-tiba muncul di hati mereka. Kemudian, dalam kepanikan mereka, kekuatan yang mereka kumpulkan dihancurkan oleh energi berat dalam sekejap. Jika bukan karena jubah abadi di tubuh mereka, tubuh mereka akan hancur menjadi ketiadaan pada saat itu. Sial, bagaimana bisa ada dua orang yang masih hidup? Salah satu pria itu mengumpat dengan suara rendah. Ada sedikit getaran dalam suaranya. Mereka kuat, tapi mereka juga sedikit gelisah saat menghadapi situasi yang tidak diketahui seperti itu. Mungkinkah, mereka tertinggal dari saman itu? Kejutan di mata wanita di balik topeng itu tidak surut. Di mana manik spiritualnya? Saya dengan jelas merasakan bahwa manik spiritual ada di aula ini. Mengapa sekarang hilang? Ada pun pria di tengah, wajahnya di balik topeng pucat. Dia tidak melupakan misinya, jika dia tidak bisa menyelesaikannya. Semua ini sesuai harapan Feng Hao. Meskipun orang-orang ini dipilih secara khusus oleh para dewa untuk menangani Penatu Afen, dia bukanlah seseorang yang dapat dibandingkan dengan Penatu Afen. Apa yang dia kendalikan bukanlah perpaduan enam kekuatan ekstrim, tapi kekuatan-kekuatan bela diri ilusi. Saat itu, Dewa Ketiadaan telah membuat namanya terkenal di benua seratus ras dengan kekuatan ketiadaan dan tubuh tertingginya. Meskipun dia tidak terkalahkan dan bisa meremehkan segalanya, tidak pernah ada orang yang bisa mengalahkan Dewa Ketiadaan. Tidak. Bahkan organisasi abadi yang berkembang tidak berani memprovokasi dia. Tentu saja, penguasa surgawi adalah pengecualian. Namun, keduanya belum pernah bertarung sebelumnya, jadi tidak mungkin menentukan siapa yang lebih kuat. Dan sekarang, Feng Hao, yang telah memahami kekuatan ketiadaan tingkat ketujuh dan tubuh fisik tertinggi, bukanlah seseorang yang dapat dilawan oleh anggota organisasi Sian. Pada saat itu, dia berdiri di peti mati batu giyok. Tubuhnya dipenuhi dengan semangat juang yang mendominasi, dan matanya merah. Lingkaran cahaya emas samar terpancar dari tubuhnya, dan aura kejam melonjak. Dia benar-benar seperti Dewa Iblis Kuno yang turun, memandang rendah dunia. Tetaplah di sini. Feng Hao tidak berani melihat keindahan mutlak di sampingnya. Dia meninggalkan suara rendah, melompat keluar dari peti mati batu giyok, dan bergegas menuju tiga orang dari organisasi Sian. Suami. Meskipun kata-katanya penuh dengan kekerasan dan tidak memiliki sedikitpun kelembutan, keindahan mutlak dapat mendengar kepedulian dalam kata-katanya. Seketika, matanya yang awalnya tak berdaya dipenuhi semangat dan air mata. Dia tidak tahu kenapa, tapi dia menyukai perasaan diperhatikan. Dia terutama ingin menghargainya. Teknik serangan gabungan. Pria di tengah berteriak dan membentuk segel tangan aneh dengan kedua tangannya. Kemudian, aura agung tiba-tiba muncul dari tubuhnya dan menyapu, membentuk wujud naga besar setebal ember air. Itu seperti naga dewa yang turun dari sembilan surga, dan auranya luar biasa. Gemuruh. Di saat yang sama, pria dan wanita di sampingnya membentuk segel tangan yang berbeda. Kemudian, aura besar muncul dan menyatu menjadi naga besar itu. Seketika, auranya menjadi semakin dingin. Saat tubuh naga itu sedikit bergetar, ledakan sonic bergema di udara. Ketiganya bekerja sama dengan sangat baik, dan gerakan mereka selesai dalam sekejap. Naga besar itu terbentuk, dan auranya meningkat lebih dari sepuluh kali lipat. Kalau dipikir-pikir, teknik serangan gabungan ini juga luar biasa. Naga ilahi empirean. Melihat Feng Hao sudah menyerbu, pria di tengah tidak ragu sedikitpun. Kedua tangannya terus-menerus membentuk segel, mengendalikan naga besar itu. Ia mengayunkan tubuhnya yang tebal dan kokoh dan menyerbu ke arah Feng Hao. Aura itu sangat mengejutkan. Saat naga besar itu bergerak, ledakan sonic bergema, dan ruang di sekitarnya berguncang. Ia menerobos angin dan ombak, dan ingin menghancurkan Feng Hao. He he. Feng Hao yang kejam hanya ingin melampiaskannya pada saat ini. Matanya merah padam, dan lengkungan haus darah di sudut mulutnya semakin terlihat jelas. Melihat naga besar itu menyerbu ke arahnya, dia tidak memiliki niat sedikitpun untuk menghindar. Sebaliknya, dia mengangkat tinjunya dan menghantamkannya ke kepala naga besar itu. Kamu sedang mendekati kematian. Kilatan dingin melintas di mata pria itu ketika dia melihat Feng Hao benar-benar berani menghadapi serangan gabungannya secara langsung. Menekan tangannya ke bawah, naga besar itu sedikit mengangkat kepalanya. Dengan suara siulan, benda itu menghantam Feng Hao dengan suara keras. Tinju harimau bergegas. Feng Hao seperti binatang buas, tanpa kecerdasan apapun. Dia tidak mengelak atau menyerah, dan sepuluh lapisan rusing Tiger Force meledak seperti banjir. Bang-bang. Saat tinju dan kepala naga bertabrakan, tiba-tiba, ledakan yang memekatkan telinga terdengar. Setelah itu, riak energi yang bisa dilihat dengan mata telanjang menyebar ke segala arah. Itu seperti gelombang yang bergulung, dan kemudian tiba-tiba meledak. Di bawah tekanan kekuatan besar itu, Feng Hao terpaksa mundur. Dia meluncur di tanah sejauh belasan meter, dan dia hanya berhasil menstabilkan tubuhnya dengan menghentakkan kakinya. Di sisi lain, pria di tengah malah lebih sengsara. Meskipun naga besar itu tidak hancur berkeping-keping, ia bangkit kembali. Kekuatan besar itu berada di luar kendalinya, dan dia sekali lagi menabrak tembok di belakangnya. Sekali lagi, dia memuntahkan seteguk darah, dan dadanya terasa sakit seperti terbakar. Mengaum. Meskipun dia dipaksa mundur, ini meningkatkan emosi kejam Feng Hao. Dia mengeluarkan raungan pelan, dan dengan hentakan kakinya, sosoknya terbang lagi, dan dia langsung menyerbu ke arah pria itu. Dia ingin melampiaskannya, melampiaskan amarahnya dengan kejam. Sial, monster macam apa ini? Melihat Feng Hao sebenarnya tidak terluka, wajah ketiga orang dari organisasi abadi menjadi sangat jelek. Namun, saat ini, mereka hanya bisa bertahan secara pasif. Dalam waktu singkat, ketiganya benar-benar ditekan oleh Feng Hao saja, dan mereka hampir tidak memiliki kekuatan untuk membalas. 1245 Pada saat ini, aula yang awalnya sunyi dipenuhi dengan suara teredam. Banyak angin kencang bertiup di udara seperti bilah, menciptakan suara yang memekakan telinga yang membuat seseorang terkejut. Jika orang biasa masuk ke aula saat ini, angin kencang saja yang bisa dengan mudah meraup nyawa mereka. Jika Gehong dan yang lainnya masuk, mereka pasti tidak akan mudah juga. Di dalam aula yang luas, seorang pria seperti Dewa Iblis, yang seluruh tubuhnya ditutupi aura brutal, sedang bertarung dengan seekor naga besar. Kedua belah pihak terus bertabrakan berkali-kali. Suara memekakan telinga dan angin seperti pisau dikeluarkan dari tabrakan antara keduanya. Di aula, ada seorang wanita cantik berpakaian putih. Kulitnya lebih putih dari salju, dan sosoknya sangat bagus. Dia memiliki pinggang yang ramping, bokong yang indah, dan dada yang menggerahkan. Alisnya seperti gunung, matanya seperti sutra, dan rambut hitamnya tergerai seperti air terjun. Dia benar-benar cantik, cantik sampai ke titik mimpi. Pada saat ini, pandangannya tertuju pada pria seperti Dewa Iblis. Mata musim bugurnya yang jernih berair dan penuh kasih sayang. Seolah-olah dia adalah seorang istri yang memandang suaminya. Hal yang paling aneh adalah angin seperti pedang yang bertiup tidak mempengaruhi dirinya sedikitpun. Bahkan gaun seputih saljunya tidak rusak sama sekali. Alasan dari semua ini sepertinya adalah lingkaran cahaya putih susu di sekelilingnya. Lingkaran cahaya aneh itu sepertinya menyebar secara alami dari tubuhnya ketika dia diserang, menyelimuti seluruh tubuhnya. Sekilas, dia memang terlihat seperti pericantik, apalagi dari dunia lain. Bahkan dalam situasi seperti ini, tidak ada sedikitpun rasa panik di wajahnya. Mungkin karena situasi seperti ini tidak cukup untuk membuatnya merasa takut. Asteris berak. Dengan pukulan keras lainnya, naga besar itu terlempar ke tanah, menyebabkan tanah bergetar. Kilau pada tubuh naga besar itu telah sedikit meredup. Namun, di bawah dukungan tiga orang dari organisasi imortal, keadaan masih pulih dengan cepat. Ia dengan cepat mengangkat kepalanya, dan kekuatannya tidak berkurang. Asteris hah, hah, asteris. Feng Hao terengah-engah, seluruh tubuhnya basah oleh keringat, dan pembuluh darahnya menonjol. Pada saat ini, warna merah di matanya juga sedikit surut. Setelah melampiaskannya selama beberapa waktu, dia samar-samar merasa bahwa emosi kekerasannya telah melemah. Dia juga mulai menganalisis situasinya. Orang-orang dari organisasi imortal memang mengesankan. Untuk bisa melawannya dalam jangka waktu yang lama, jelas terlihat bahwa mereka luar biasa. Nak, jika kamu masih tidak menyelamatkan mereka, kekasih kecilmu akan mendapat masalah. Saat dia hendak maju lagi, suara penatua Feng tiba-tiba terngiang di benaknya, mengingatkannya. Apa? Gerakan Feng Hao segera menjadi lamban, dan kekuatannya sangat berkurang. Dia langsung dikirim terbang oleh naga, dan dia hanya mampu menstabilkan langkah kakinya setelah mundur ke platform tinggi. Keluar dari aula, barat daya. Setelah meninggalkan kata-kata ini, suara Feng Tua menghilang. Tidak peduli berapa kali Feng Hao bertanya, tidak ada jawaban. Berengsek. Seketika, kemerahan di mata Feng Hao meningkat sekali lagi dan dipenuhi kepanikan. Begitu malpraktek muncul, pikirannya berada dalam keadaan kacau, dan dia benar-benar melupakan hal tersebut. Pada saat ini, jika bukan karena penatua Feng yang mengingatkannya, dia benar-benar akan melupakannya. Ayo pergi. Dengan cepat, Feng Hao meraih tangan kecantikan mutlak dan terbang keluar dari aula. Kemana kamu pergi? Cahaya ilahi melintas di mata pria di tengah. Tangannya berubah menjadi bayangan saat dia terus-menerus membentuk segel tangan. Setelah itu, naga besar itu menjadi lebih hidup saat ia dengan gesit menyerang Feng Hao. Bajingan. Melihat dia masih berani menghalangi jalan, Feng Hao semakin marah. Matanya membelalak, dan dia berteriak keras. Saat dia mengangkat tangannya, sky overturning handprint terkondensasi. Saat dia membalik telapak tangannya, sidik jari abu-abu gelap itu berguling dan menghancurkan kepala naga itu. Itu langsung menabrak dinding, dan hampir menghilang. Kemudian, dia membalik tangannya lagi, dan tiga sidik jari menamparkan tiga lainnya. Namun, mereka memilih menghindar, tidak berani menghadapinya secara langsung. Jangan memprovokasiku. Feng Hao tidak terus mengejarnya. Setelah meninggalkan kata-kata yang penuh dengan kekejaman, dia menarik keindahan mutlak dan bergegas keluar dari aula besar, dengan cepat menuju ke arah barat daya. Ling Er, tunggu sebentar. Hatinya begitu cemas sehingga dia bahkan memadamkan api jahat dalam dirinya. Menurut Penatua Fan, Joan of Arc dan yang lainnya sedang menghadapi binatang buas dari alam Wu Huang. Dengan kekuatan mereka secara keseluruhan, mereka seharusnya tidak mampu menghadapinya. Oleh karena itu, Feng Hao sangat cemas. Aduh! Sinar cahaya melintas dan menghilang dalam sekejap mata, meninggalkan tiga orang dewa di aula. Mungkin dia sudah memiliki kemampuan untuk membunuh ketiga anggota dewa, tapi dia tidak ingin berselisih dengan dewa. Jika tidak, hal itu tidak akan banyak menguntungkannya. Adapun mereka bertiga, mereka menyaksikan Feng Hao pergi. Masih ada sedikit ketakutan di mata mereka. Ini adalah musuh terkuat yang pernah mereka temui. Kekuatan semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa mereka tolak. Jika bukan karena jubah para dewa, mereka pasti sudah hancur berkeping-keping. Mencari Saat pria yang berdiri di tengah memberi perintah, mereka bertiga dengan cepat mencari di aula. Wanita itu bahkan menggunakan kedua tangannya untuk mengeluarkan hembusan angin kencang, menghantam dinding, lantai, dan setiap batu. Dia sepertinya ingin menemukan kompartemen rahasia. Tidak ada apa-apa. Aku juga tidak menemukan apapun. Keduanya melapor kepada pria yang berdiri di tengah. Tidak ada yang tersisa di aula besar itu. Hanya aula yang tersisa. Meski telah mengalami pertempuran hebat, ia tidak mengalami kerusakan sedikitpun. Tidak ada sedikitpun bekas yang tertinggal di dinding. Saat hembusan angin meredah, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Aduh! Pria itu bergerak dan tiba di sebelah peti mati batu giyok. Matanya bersinar saat dia dengan hati-hati memeriksa peti mati batu giyok itu, seolah dia sedang mencoba menemukan sesuatu. Namun, dia ditakdirkan untuk kecewa. Peti mati batu giyok terlihat sangat biasa dan tidak ada yang aneh dengannya. Ketika dia ingin mengangkat peti mati batu giyok dan memasukkannya ke dalam cincinnya, dia menemukan bahwa dia tidak dapat melakukannya sama sekali. Peti mati batu giyok itu sepertinya terhubung ke bumi. Agar tidak mempermalukan dirinya sendiri, dia tidak memaksa dan menarik tangannya dari peti mati batu giyok. Sial! Mungkinkah mutiara spiritual itu diambil oleh mereka berdua? Kemudian, tatapannya menyapu aulas sekali lagi. Ekspresinya di balik topeng langsung menjadi gelap dan matanya berkedip-kedip dengan cahaya yang tajam. Kejar dia! Setelah mengeluarkan raungan pelan, dia memimpin dan mengejar Feng Hao. 1246 Setelah Feng Hao menghilang secara tiba-tiba, Qiong Linger, Wan Sin, dan Yan King tidak punya pilihan selain mengikuti kelompok tersebut setelah dibujuk oleh yang lain. Bagaimanapun juga, binatang buas di dunia ini memang menakutkan. Mereka hanya melakukan perjalanan jarak dekat, tetapi mereka telah bertemu dengan tiga binatang buas di alam Raja Beladiri. Namun, di bawah serangan kelompok tersebut, mereka dengan cepat menjadi tenang. Meskipun Feng Hao tidak ada, lima anggota klan Guiyuan sangat membantu. Mereka lebih kuat dari Feng Hao, tapi tidak lebih lemah. Membunuh binatang buas di alam Raja Beladiri tidak membutuhkan banyak usaha. Jauh lebih mudah untuk menghadapinya daripada saat Feng Hao ada. Kemudian, kelompok itu mengikuti Indra Guihe dan maju ke arah harta karun klan Guiyuan. Ini tidak akan berhasil. Kita tidak bisa melangkah lebih jauh. Saat mereka semakin dekat ketujuan, Suemo menghentikan langkahnya dan memperingatkan mereka dengan ekspresi serius. Mengapa? Guihe berbalik dan bertanya dengan heran. Awan gelap bergulung ke arah kita. Jelas ada bencana besar di sana. Jika kita menerobos masuk, kita pasti akan dikutuk. Wajah Suemo serius saat dia berkata dengan dingin. Dia tidak ingin bermain-main dengan hidupnya, dan dia juga tidak mau mengambil risiko ini. Bencana besar. Mendengar apa yang dia katakan, semua orang mengerutkan kening, terutama lima orang dari klan Guiyuan. Suemo adalah master citra surgawi. Dia pasti tidak akan salah dalam menghadapi bencana besar. Sepanjang jalan, semua orang mengetahui hal ini, termasuk lima anggota klan Guiyuan. Jika tidak ada Suemo, perjalanan ini akan menjadi lebih sulit. Saat ini, mereka akan mencapai tujuan mereka, tetapi ada tanda-tanda bencana besar. Ini jelas berarti tujuan mereka berada dalam situasi berbahaya. Jika mereka mencoba memaksa masuk, mereka mungkin akan mati. Hal ini membuat kelima anggota klan Guiyuan mengerutkan kening dalam-dalam. Mereka tidak melupakan tujuan mereka memasuki makam tersebut. Mereka telah kehilangan begitu banyak teman mereka. Mungkinkah mereka sudah sampai di tempat tujuan dan harus menyerah karena musibah besar? Sama sekali tidak. Tekad muncul di mata mereka berlima. Jika aku tidak salah, tujuan kita seharusnya adalah sarang binatang buas alam Wu Huang. Suemo secara alami melihat ekspresi mereka. Sudut mulutnya bergerak-gerak saat dia mengatakan sesuatu yang membuat semua orang merinding. Binatang buas alam Wu Huang berada dua alam di atas mereka. Bahkan Gui He tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Matanya dipenuhi keheranan. Di dunia luar, binatang buas di alam Maharaja Beladiri tidak ada apa-apanya di mata mereka. Dapat dikatakan bahwa orang-orang yang berdiri di sana dapat dengan mudah meremukan mereka sampai mati. Namun, mereka tidak dapat melakukan hal itu pada saat itu. Ini karena alam budidaya mereka telah ditekan hingga puncak alam leluhur Beladiri. Bahkan pembangkit tenaga listrik sekuat Gui He bisa menghadapi binatang buas alam Marsial King sendirian. Jika itu adalah monster alam Supervisor, mereka berlima bisa menahannya untuk beberapa waktu. Jika Joan of Arc dan yang lainnya bergabung, masih ada harapan untuk membunuhnya selama mereka bekerja sama dengan baik. Namun, binatang buas alam Wu Huang telah ditekan oleh alam lain. Kelompok mereka tidak bisa menolaknya apapun yang terjadi. Oleh karena itu, Joan of Arc dan yang lainnya terdiam. Meskipun kedua pihak telah memilih untuk membentuk aliansi sementara, keputusan ini sama saja dengan membuang nyawa seseorang. Tidak ada yang mau menerimanya. Saudara Gui Yuan, apa keputusanmu? Setelah hening lama, Xie Yandong bertanya pada Gui Yuan. Bagaimanapun, ini adalah misi mereka. Mereka sudah membayar harga yang mahal, jadi tidak mungkin mereka menyerah. Ini. Gui Yuan melirik keempat anggota klan Gui Yuan di sekitarnya. Setelah melihat tekat di mata mereka, tatapannya terfokus. Dia menangkupkan tangannya ke arah Xie Yandong dan berkata, Saudara Xie, mengapa kita tidak berpisah sekarang? Kalian pergi mencari Aula Utama dan Saudara Feng, sementara kita berlima pergi mencari harta karun klan. Apa yang kalian lakukan? Memikirkan. Omong kosong apa yang kamu bicarakan. Saat dia mengatakan ini, mata Long Yuanguan melebar dan dia berteriak, kami satu kelompok sekarang. Ketika ada bahaya, bagaimana kami bisa membiarkanmu menghadapinya sendirian? Apakah ini pantas? Saudara Gui Yuan, apakah kamu meremehkan kami atau semacamnya? Jika bukan karena Gui Yuan dan yang lainnya yang memimpin, mereka tidak akan bisa mencapai tempat ini dengan mudah. Pada saat ini, jika mereka meninggalkan Gui Yuan dan yang lainnya ketika mereka menghadapi situasi sulit seperti itu, bukankah mereka akan menjadi penjahat tak tahu malu yang hanya bisa menikmati berkah dan tidak melalui cobaan dan kesengsaraan bersama? Xie Yandong dan yang lainnya juga memikirkan hal ini. Meskipun mereka tahu bahwa mereka tidak bisa menghadapi binatang buah suhu huang, tidak ada yang mau mengakui bahwa mereka adalah penjahat. Jika Long Yui Yuan tidak berteriak, sejujurnya, bahkan Xie Yandong pun akan setuju untuk berpisah. Tapi sekarang, jika mereka tetap setuju untuk berpisah, mereka benar-benar penjahat. Terlebih lagi, dibandingkan dengan Gui Yuan dan yang lainnya, dia merasakan wajahnya terbakar. Benar, kakak Gui Yuan, Jika ada masalah, kita akan menghadapinya bersama. Itu lebih baik daripada kalian berlima menghadapinya sendirian. Xie Yandong juga angkat bicara. Dalam sekejap, semangat kepahlawanan muncul di hatinya. Kalian. Saat ini, Gui Yuan dan yang lainnya merasa sedikit tersentuh. Kali ini, mereka benar-benar tidak salah memilih. Melihat mereka telah setuju satu per satu, Su Emo yang berdiri di belakang mengerutkan alisnya. Dia jelas bukan orang yang gegabuh. Sejujurnya, tidak masalah baginya apakah dia penjahat atau pria sejati. Yang penting dia bisa hidup selamanya di dunia ini. Jangan bicara terlalu banyak omong kosong. Mengapa kita tidak tenang dan memutuskan rencana yang lebih baik? Jika saatnya tiba, aku tidak ingin mati di mulut binatang itu. Sia Yandong berjalan ke depan dan memukul dada Gui Yuan sambil berpura-pura tidak sabar. Baiklah, kalau begitu aku akan menerimanya. Melihat betapa antusiasnya mereka, Gui Yuan adalah orang yang lugas, jadi dia langsung menyetujuinya. Kemudian, mereka mulai merumuskan rencana yang masuk akal. Membunuh binatang buas di alam Wu Huang jelas tidak realistis, jadi, Jika kita menghadapinya, kita berlima akan bertugas menahannya. Saudara G akan tetap bertugas membela. Nona Lingar dan Nona Wansin akan bertugas membantu. Saudara Sia dan Saudara Long akan bertugas membantu. Bertanggung jawab mengambil harta karun dari sarang binatang buas itu. Bagaimana menurut kalian? Setelah semua orang berdiskusi sebentar, Gui Yuan membuat ringkasan dan menyusun rencananya. Saudara Gui Yuan, kalian, Jangan khawatir. Meskipun kita berlima tidak bisa membunuh binatang itu, menahannya tidak akan menjadi masalah. Gui Yuan dengan percaya diri menepuk dadanya dan berkata, 1247. Sarang binatang buas alam Wu Huang terletak di pinggang gunung yang tingginya sekitar 3 hingga 400 meter. Samar-samar, ada api yang menyembur keluar dari sarangnya dari waktu ke waktu. Lingkungan sekitar tandus dan tanah hangus hitam. Jelas sekali sudah dipanggang bertahun-tahun hingga menjadi seperti ini. Selain itu, karena keberadaan binatang buas alam Wu Huang, tidak ada binatang buas di daerah ini, bahkan serangga atau burung pun tidak ada dalam radius beberapa mil. Keheningan di kawasan ini membuat panik masyarakat. Dan pada saat ini, di area yang dianggap sebagai area terlarang oleh semua binatang buas, sekelompok penyusup telah tiba. Nona Linger, kalian bisa berdiri saja di sini. Setelah berjalan ke area ini, Gui He berhenti dan berbalik untuk berbicara dengan Joan of Arc dan dua gadis lainnya di belakangnya. Kemudian, dia melihat ke arah Yan King, Nona Yan King, Nanti, kamu hanya perlu mengganggunya dari waktu ke waktu. Ingatlah untuk tidak serakah. Kalau tidak, ketika binatang buas itu melepaskan kekuatannya, kita berlima tidak akan melakukannya. Bisa menghentikannya. Oke. Yan King mengangguk. Meskipun dia sangat percaya diri dengan kekuatannya sendiri, dia tidak memiliki kepercayaan diri sedikitpun untuk menghadapi binatang buas dari alam Wu Huang sendirian. Gui He dan yang lainnya menarik kebencian binatang buas itu. Beberapa dari mereka memiliki serangkaian teknik serangan gabungan, jadi tidak masalah bagi mereka untuk menunda binatang buas itu. Namun, jika serangan Yan King membuat marah binatang buas itu dan menyebabkannya mengamuk, maka Yan King dan yang lainnya tidak akan mampu menahan serangan binatang buas itu. Oke. Gui He mengangguk dan tidak mengatakan apapun lagi. Dia berkata kepada Xie Yan Dong, nanti, kita akan berpencar. Setelah kita berlima memancing binatang buas itu keluar, Saudara Xie, kamu dan Saudara Long akan menyelinap ke sarang binatang buas itu dan mengambil harta karun itu. Jangan khawatir, aku, Pak Tua, bisa menangani masalah sekecil ini dengan baik. Kalian harus lebih berhati-hati. Long Yue Guan menepuk dadanya dan menjamin. Kata-katanya membuat semua orang mengangkat alis. Orang ini bahkan tahu bagaimana bersikap sopan. Namun, keseluruhan rencana masih dipimpin oleh Gui He dan empat lainnya. Mereka menghadapi risiko terbesar, misalnya Joan of Arc dan yang lainnya, tidak banyak bahaya sama sekali. Saudara Xie, jika kami berhasil, saya harus merepotkan Anda untuk menunjukkan jalan keluar kepada kami. Pada akhirnya, Gui He melihat ke arah Xie Mo, yang berada di belakang kelompok, dan berbicara dengan nada yang agak hormat. Adapun Xie Mo, yang bisa memprediksi masa depan, dia telah memberikan cukup banyak wajahnya. Iya. Ekspresi Xie Mo masih sedikit tidak jelas. Dia hanya menganggukkan kepalanya dan tidak mengatakan apapun. Gambaran langit berbintang muncul di matanya. Jika dia punya pilihan, dia pasti tidak akan mengikuti mereka. Namun, dengan kekuatannya, terlalu sulit untuk bertahan hidup di dunia di mana binatang buas berkeliaran dengan bebas. Akan lebih baik jika tetap bersama yang lain. Oleh karena itu, dia harus setuju meskipun dia tidak mau. Apalagi dia harus bekerja keras. Jika tidak, nyawanya pasti dalam bahaya. Ayo pergi. Setelah menyapa semua orang, Gui He tidak ragu-ragu lagi. Bersama dengan empat anggota klan Gui Yuan lainnya, mereka terbang ke langit dan mendekati sarang binatang buas itu. Pekikan. Ketika mereka berada sekitar 100 meter dari sarang, suara gemuruh tajam terdengar dari dalam sarang karena aura provokatif yang sengaja mereka pancarkan. Berdesir. Hanya dalam waktu singkat, seekor kera raksasa setinggi 2 meter bergegas keluar dari sarangnya. Sepasang lengan seperti pilar besi jatuh ke tanah, menyebabkan tanah sedikit bergetar. Ia hanya berdiri di sana, di pintu masuk sarang. Bulu di sekujur tubuhnya berwarna merah tua. Namun, kepalanya benar-benar hitam, tampak seperti pelat logam yang berkedip-kedip dengan cahaya metalik yang dingin. Sepasang mata hitamnya dipenuhi dengan kebrutalan saat mereka mengunci Gui Yuan dan empat lainnya yang digantung di udara dengan niat buruk. Mulut yang terbuka lebar memperlihatkan setegup gigi putih lebat, memberikan aura tambahan yang menakutkan. Kera kepala tembaga api merah. Sekilas saja, Guihe sudah mengenali asal-muasal binatang buas ini. Seketika, ekspresinya berubah sekali lagi. Kera berkepala tembaga api merah ini bukanlah binatang buas biasa. Meskipun kekuatan serangannya mungkin bukan yang terkuat di antara binatang purba, kecepatan dan kelincahannya adalah sesuatu yang tidak bisa dibandingkan dengan banyak binatang buas. Bentuk formasi pengembalian asal. Namun, dia tidak ragu-ragu. Setelah mengeluarkan raungan pelan, mereka berlima masing-masing berdiri di posisinya, membentuk formasi yang aneh. Kemudian, mereka masing-masing membentuk segel tangan yang berbeda dan melantunkan mantra kuno dan berombak. Dalam sekejap, aura mengejutkan keluar dari tubuh mereka, membentuk bayangan raksasa. Gemuruh. Karena terbentuknya raksasa tersebut, ruang di sekitarnya meledak dengan serangkaian ledakan sonic. Seolah-olah itu adalah dewa yang nyata, kuat dan halus. Ini adalah formasi pengembalian asal dari klan Gui Yuan. Ini juga pertama kalinya Xiaoyan Dong dan yang lainnya melihat mereka menggunakan formasi yang begitu kuat, sehingga mereka hanya bisa menghela nafas dan terkejut. Formasi pengembalian asal terkenal di seluruh benua seratus ras, jadi mustahil bagi mereka untuk tidak mengetahuinya. Dapat dikatakan bahwa itu adalah formasi tertinggi yang diandalkan klan Gui Yuan untuk bertahan hidup. Semakin kuat seseorang, semakin kuat pula kekuatannya. Dengan kekuatan formasi, klan Gui Yuan telah memukul mundur entah berapa banyak penjajah. Hai. Melihat seseorang benar-benar berani menantang otoritasnya, kera kepala tembaga api merah langsung marah. Ia menghentakkan lengannya yang seperti pilar besi ke tanah hangus di bawah kakinya, dan tubuhnya yang besar membubung ke langit. Ia mengangkat lengan besinya dan menghantamkannya langsung ke arah raksasa itu. Hah. Sinar cahaya ilahi keluar dari mata Guihe saat dia membentuk serangkaian segel tangan. Di saat yang sama, raksasa terapung itu juga mulai bergerak. Meskipun terlihat sedikit canggung, ia membawa kekuatan yang tak tertandingi saat ia mengangkat tinju besarnya dan menghantamkannya ke arah-kerah berkepala tembaga api merah yang datang. Bang-bang. Keduanya bertabrakan dengan keras satu sama lain. Segera, ledakan yang mengguncang bumi terjadi, bergulir dan menyapu ke segala arah. Gempa susulan dari ledakan tersebut mendatangkan malapetaka dan pepohonan serta bebatuan dalam jarak beberapa ratus meter semuanya tersapu. Pepohonan dan bebatuan dalam radius beberapa ratus meter hancur berkeping-keping, menyebabkan serutan kayu dan pecahan batu berjatuhan secara berurutan. Meskipun kera berkepala tembaga api merah berhasil dipukul mundur, Guihe dan empat orang lainnya juga tidak dapat melakukannya dengan mudah. Selain Guihe, empat lainnya memiliki bekas darah di sudut mulut mereka. Mundur. Guihe segera mengambil keputusan. Kelimanya mempertahankan formasi mereka dan perlahan mundur ke arah lain. Sudah waktunya untuk pindah. Melihat mereka berlima telah menarik kera berkepala tembaga api merah, Xie Yandong berseru dan diam-diam mendekati sarang bersama keduanya dari Long Yue Pass. Ini malam kelima. 1248. Gemuruh. Pertarungan berlanjut saat kera berkepala tembaga api merah mengejar Guihe dan empat lainnya, bertabrakan dengan raksasa yang dibentuk oleh arah konvergensi energi berulang kali. Daerah sekitarnya berantakan. Joan of Arc dan yang lainnya yang berdiri di belakang juga tidak berhenti. Joan of Arc memandu energi roh sembilan surga untuk memperkuat Guihe dan empat lainnya. Pada saat yang sama, dia memberikan tekanan pada kera kepala tembaga api merah. Adapun Wan Sin, dia memontrol suhu di area kecil tempat kera berkepala tembaga api merah berada, menyebabkan kepingan salju melayang dan memperlambatnya. Gehong memberikan pembelaan untuk mereka berlima. Sebelum mereka bertabrakan, Yan King akan selalu menarik sambaran petir surgawi, yang sangat mengurangi kekuatan kera kepala tembaga api merah. Terkadang, jika beruntung, mereka bahkan bisa melumpuhkannya. Dapat juga dikatakan bahwa jika bukan karena keberadaan Yan King, Guihe dan empat lainnya, bahkan dengan arah konvergensi energi, tidak akan mampu melawan kera berkepala tembaga api merah yang sudah berada di alam nyata. Dari Wu Huang. Saat ia dibujuk, Xie Yandong dan Long Yue Guan mengambil kesempatan itu untuk mendekati sarangnya. Mereka bersembunyi di sepanjang jalan dan tidak ditemukan oleh kera kepala tembaga api merah yang marah. Terlebih lagi, ketika ia dilumpuhkan oleh petir surgawi dan ditampar ke tanah oleh raksasa itu, keduanya berhasil memasuki sarangnya. Segalanya berjalan lancar, namun tidak ada sedikitpun kegembiraan di wajah semua orang. Bahkan, mereka malah santai-santai saja. Kera kepala tembaga api merah tidak mudah untuk dihadapi. Dengan kondisi semua orang saat ini, tidak mungkin mereka bisa membandingkannya dalam hal kecepatan. Oleh karena itu, bahkan jika mereka berhasil mendapatkan harta karun klan Gui Yuan, akan sangat sulit untuk membuangnya dan mereka harus melalui banyak masalah. Dan karena suara pertarungannya pun menarik perhatian banyak orang yang masuk. Itu adalah orang-orang dari klan Gui Yuan. Banyak orang yang terkejut mengapa lima orang dari klan Gui Yuan ingin memancing kemarahan kera raksasa tersebut. Apalagi mereka mulai membuat rencana di dalam hati mereka. Namun, ada juga sebagian orang yang memilih menghindarinya. Itu karena kera raksasa itu jelas tidak bisa dianggap enteng. Orang-orang dari klan Roh bertuah secara alami menyadarinya. Awalnya ada lebih dari 30 orang di tim, tapi sekarang, hanya tersisa 8 orang. Dari sini terlihat bahwa mereka mengalami pukulan yang sangat serius di lorong tersebut. Ayo pergi. Wajah Wu Neng muram. Dia hanya meliriknya sebelum berbalik dan berjalan ke arah lain. Dia tidak sanggup kehilangan lagi. Eh, itu manusia-manusia itu. Ketika salah satu pria dari klan Roh Dukun menoleh, dia kebetulan melihat Kiong Lingar dan yang lainnya di arah lain. Segera, kilatan dingin melintas di matanya. Manusia. Mendengar ini, Wu Neng berhenti sejenak dan melihat ke arah yang ditunjuknya. Dia melihat Joan of Arc dan yang lainnya, dan matanya menyipit. Itu bajingan sialan itu. Salah satu pria dari klan Roh Penyihir mengertakkan gigi dan berkata. Mereka hanya memikirkan bagaimana mereka memanfaatkan Feng Hao dan yang lainnya di lautan binatang buas, tetapi mereka tidak memikirkan bagaimana mereka menjebak mereka. Tuan Wu Neng, apa yang harus kita lakukan? Semua orang dari klan Roh Penyihir memandang Wu Neng, menunggu perintahnya untuk menyerang. Tunggu, mari kita amati situasinya dulu. Karena dia tidak melihat Feng Hao dan yang lainnya, Wu Neng tidak bertindak gegabuh. Dia berteriak pelan, dan sekelompok orang itu menjadi tenang dan bersembunyi di tempat yang sama, mengamati pergerakan Joan of Arc dan yang lainnya dari kejauhan. Mereka tampaknya membantu orang-orang dari klan Guiyuan. Setelah sedikit observasi, mereka menemukan beberapa petunjuk, dan mereka terkejut. Mungkinkah, mereka bergabung? Salah satu dari mereka berkata dengan lemah. Segera, ekspresi sekelompok orang menjadi menarik. Wajah mereka berganti-ganti antara hijau dan putih, berfluktuasi tanpa batas. Kebencian antara kedua belah pihak telah terbentuk, dan pasti tidak akan berakhir sampai salah satu dari mereka meninggal. Sekarang, Joan of Arc dan yang lainnya telah bergabung dengan lima orang klan Guiyuan. Jika kedua belah pihak bertemu lagi, akhir mereka tidak akan baik. Pada saat ini, kekuatan arai besar Guiyuan klan Guiyuan disaksikan oleh lima orang. Itu jelas bukan sesuatu yang bisa mereka tolak. Apalagi jika Joan of Arc dan yang lainnya ada di sana, mereka pasti akan mati tanpa tempat pemakaman. Sialan, mengapa orang-orang dari klan Guiyuan bergabung dengan mereka? Wu Neng mengutup dalam hatinya. Wajahnya muram, dan dia bahkan sedikit marah. Dia tidak tahu mengapa klan Guiyuan yang kuat memilih untuk bergabung dengan mereka. Dia telah bertarung dengan Feng Hao beberapa kali, dan dia dianggap memiliki pemahaman yang baik tentang kekuatan kelompok ini. Dia percaya bahwa tim manapun yang dipilih oleh klan Guiyuan untuk bergabung akan jauh lebih kuat daripada tim Feng Hao. Sama seperti saat ini, kekuatan utamanya adalah orang-orang dari klan Guiyuan, dan Joan of Arc serta yang lainnya hanya dapat sedikit mendukung mereka dari jauh. Mereka tidak banyak berguna sama sekali. Hei, dua orang lagi dari klan manusia telah muncul. Ketika Xie Yandong dan Long Yuanguan bergegas keluar dari sarang kera kepala tembaga api merah, mereka ditemukan oleh mereka. Saudara Gui Hei, mundur. Xie Yandong baru saja meninggalkan sarangnya dalam jarak dekat ketika dia meneriakan pengingat. Di bawah bimbingan Suemo, sekelompok orang mulai mundur perlahan ke arah lain. Mundur. Kilatan kegembiraan melintas di wajah Gui Hei dan yang lainnya. Mereka tidak terus melawan dan mulai bergerak ke arah lain. Selama ini, mereka tidak menghapus formasi pengumpulan energi. Mereka berlima dengan cepat bergerak, dan pada saat yang sama, mereka dengan hati-hati menjaga dari serangan kera berkepala tembaga api merah. Mungkinkah, mereka mendapatkan sesuatu dari sarang kera berkepala tembaga api merah? Orang-orang di sekitar, termasuk Wu Neng dan yang lainnya, punya beberapa ide. Tuan Wu Neng, apa yang harus kita lakukan sekarang? Melihat Joan of Arc dan yang lainnya dikejar oleh Kera Raksasa, seorang pria dari klan roh penyihir bertanya pada Wu Neng. Huff! Wu Neng mendengus, dan kilatan ketajaman melintas di matanya. Karena orang-orang dari klan Gui Yuan ingin bergabung dengan beberapa manusia itu, mereka tidak bisa menyalahkan kita. Ayo pergi! Sudut mulutnya melengkung menjadi lengkungan yang aneh, dan tubuhnya langsung dipenuhi mantra. Lalu, dia berubah menjadi bayangan dan mengejar mereka. Karena dikejar oleh Kera berkepala tembaga api merah, Joan of Arc dan yang lainnya tidak bisa bergerak cepat. Bagaimanapun juga, mereka tidak bisa mengabaikan Gui Hei dan yang lainnya. Sekarang, mereka hanya bisa berharap Kera berkepala tembaga api merah akan menyerah mengejar mereka. Swosh! 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 Serangkaian suara menembus udara, dan wajah-wajah jelek yang menjijikan muncul di depan semua orang. Tiba-tiba, ekspresi mereka berubah drastis. Klan roh penyihir. Wajah kelompok itu tiba-tiba menjadi sedikit pucat. He he. Melihat ekspresi mereka berubah, Wu Neng tiba-tiba merasa sangat bahagia. Wajah jeleknya bahkan melengkung jelek. Serahkan harta karun yang kamu ambil dari sarang Kera kepala tembaga api merah, kalau tidak. Jangan pernah memikirkannya. Yang menjawabnya adalah naga api merah milik Xie Yandong. Dia tahu betul bahwa yang diinginkan orang-orang ini bukan hanya harta karun itu. 1249 Diblokir oleh Wu Neng dan yang lainnya, sulit bagi Joan of Arc dan yang lainnya untuk maju. Apalagi karena Feng Hao tidak ada, mereka terpaksa mundur. Apa yang sedang terjadi? Melihat mereka diblokir, wajah Gui He dan empat lainnya berubah secara dramatis. Dia segera membuat keputusan dan memimpin Kera berkepala tembaga api merah ke arah lain. Namun, tanpa dukungan Joan of Arc dan yang lainnya, mereka berlima dipaksa berada dalam situasi sulit oleh Kera raksasa tersebut. Setelah tabrakan hebat, bahkan Gui He memuntahkan seteguk darah dan mengalami luka serius. Klan Roh Penyihir Mereka berlima terbakar amarah dan kebencian terhadap Klan Roh Penyihir tumbuh di hati mereka. Jika bukan karena campur tangan Klan Roh Penyihir, Kera berkepala tembaga api merah cepat atau lambat akan menyerah dalam pengejaran. Tapi sekarang, karena terhalangnya delapan orang dari Klan Roh Penyihir, tim mengalami krisis besar, dan kedua belah pihak berada dalam bahaya. Gui He dan yang lainnya sama sekali tidak bisa menahan serangan gila Kera kepala tembaga api merah. Mereka hanya bisa mundur dan menderita luka-luka. Momentum mereka terus melemah. Hanya masalah waktu sebelum mereka dikalahkan. Meskipun situasi Johan of Arc dan yang lainnya sedikit lebih baik dari mereka, itu tidak jauh lebih baik. Meskipun jumlah orang dari Klan Roh Penyihir telah berkurang banyak, delapan orang itu tetaplah elit. Saat ini, hanya Yan King dan Xie Yandong yang bisa melawan mereka secara langsung. Hasil dua orang melawan delapan orang bisa dibayangkan. Dan kini, Wu Neng dan yang lainnya menyerang Johan of Arc dan yang lainnya dari berbagai sudut. Yang membuat mereka semakin sibuk. Yan King dan Xie Yandong bingung dan tidak bisa mengatasinya sama sekali. Jika bukan karena perisai pelindung tanah gunung jernih milik Gehong, mereka pasti sudah lama dimusnahkan. Kali ini, mereka memang salah perhitungan. Mereka tidak memperhitungkan faktor-faktor buatan manusia ini, sehingga mereka jatuh ke dalam situasi yang sangat menyedihkan. Tentu saja, pergerakan Klan Roh Penyihir yang tidak biasa juga menarik perhatian beberapa orang di kejauhan. Meskipun mereka tidak bergerak, mereka juga tidak memilih untuk pergi. Pikiran mereka jelas sekali. Mereka ingin menunggu sampai kedua belah pihak bertarung sampai batas tertentu sebelum keluar untuk memanfaatkan situasi tersebut. Bang! Setelah ledakan yang memekakan telinga, raksasa yang dibentuk oleh kelompok lima orang Guihe meledak akibat serangan kera berkepala tembaga api merah. Mereka berlima terlempar seperti rumput bebek, masing-masing muntah darah karena menderita luka parah. Sungguh pemandangan yang menyedihkan untuk dilihat. G. Kera kepala tembaga api merah langsung menjadi lebih ganas saat melihat ini, dan ia bergerak dengan lincah, berubah menjadi bayangan. Dalam sekejap, ia berhasil menangkap salah satu dari mereka, lalu ia menangkapnya dengan tangan besinya dan langsung merobeknya menjadi dua. Hujan darah menyembur ke bawah dan menutupi seluruh tubuhnya, membuatnya tampak sangat menakutkan. Itu seperti iblis yang sangat ganas dari neraka. Gui Yang. Melihat pemandangan ini, mata Guihe memerah, dan hatinya patah. Itu karena pria yang dicabik-cabik itu adalah salah satu adik sepupunya. Ji. Sebelum mereka sempat bereaksi, Kera berkepala tembaga api merah bergerak lagi dan mengejar salah satu dari mereka. Pria dari klan Gui Yuan tidak memiliki banyak kemampuan untuk melawan di depannya. Dalam sekejap, dia tercabik-cabik di tempat, dan hujan darah menyembur dari langit. Hanya dalam dua tarikan napas, dua orang terbunuh karena arai besar pemulihan asal rusak. Guihe dan yang lainnya mau tidak mau buru-buru mundur. Mereka berlima sudah tak kuasa melawan, apalagi mereka bertiga. Mereka takut akan terbunuh di tempat dengan satu pukulan. Oleh karena itu, mereka tidak berani menolaknya secara langsung. Saudara Guihe, kemarilah. Ge Hong, yang melihat semuanya, dengan keras mengingatkan mereka. Dalam sekejap, wajah Wu Neng dan yang lainnya berubah drastis. Jika mereka memprovokasi kera berkepala tembaga api merah, mereka pasti tidak akan bisa melarikan diri. Ayo pergi. Meskipun Wu Neng tidak mau mendapatkan keuntungan apapun, dia juga tahu bahwa tidak ada gunanya jika dia terus melanjutkannya. Dia menyerah untuk menyerang dan terbang ke arah lain. Mundur. Guihe juga melihat situasi saat ini dan tahu bahwa tidak ada jalan keluar. Dia dengan tegas terbang ke arah Johan of Arc dan yang lainnya. Namun, dengan kecepatan mereka, bagaimana mereka bisa dibandingkan dengan kera berkepala tembaga api merah milik Wu Huang. Tuan Guihe, Anda harus segera mundur. Serahkan ini pada kami. Kedua pria dari klan Gui Yuan tidak bergerak. Sebaliknya, mereka berhenti dan mata mereka dipenuhi tekat. Mereka tahu bahwa mereka pasti tidak akan bisa melarikan diri. Hanya dengan membantu Guihe menunda kera berkepala tembaga api merah sejenak barulah dia memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Bajingan, pergilah ke neraka. Keduanya tidak memberi Guihe kesempatan untuk bereaksi. Mereka membentuk segel tangan dan fluktuasi energi yang sangat ganas dan gelisah menyebar dengan cepat. Tidak. Mata Guihe memerah. Namun, dia tidak punya pilihan selain mundur. Dia sangat jelas tentang apa yang mereka berdua lakukan. Jika dia tidak mundur, dia pun akan terjebak di dalamnya. Gemuruh. Ledakan yang memekakan telinga terdengar seperti guntur. Tubuh kedua pria dari klan Guihe berubah menjadi bola cahaya menyilaukan di tengah ledakan. Itu seperti terik matahari yang tidak dapat dilihat secara langsung oleh siapapun. Awan energi berbentuk jamur muncul dan menghantam kera berkepala tembaga api merah yang sedang menerkam. Gelombang energi yang sangat besar meluncur dan menghempaskan kera tersebut, menyebabkannya mengeluarkan banyak darah. Pada saat terakhir, kedua pria dari klan Guihe dengan tegas memilih untuk menghancurkan diri sendiri dengan teknik rahasia untuk menunda kera berkepala tembaga api merah demi kesempatan bertahan hidup bagi Guihe. Sialan klan Roh Dukun. Raungan Guihe bergema di dunia ini. Air mata darah mengalir dari matanya. Matanya dipenuhi amarah dan kebencian. Dia tidak berjalan ke arah Johan of Arc dan yang lainnya. Sebaliknya, dia mengejar delapan orang dari klan Roh Dukun yang mundur. Kakak Sye, aku serahkan segalanya padamu. Dia sudah memutuskan untuk mati. Sambil mengaum, dia dengan cepat mengejar orang-orang dari klan Roh Dukun. Dia tahu bahwa kera berkepala tembaga api merah tidak akan mati karena ledakan tersebut. Jika dia menyerang Johan of Arc dan yang lainnya, niscaya akan merugikan mereka. Oleh karena itu, dia dengan tegas memilih untuk membawa masalah kepada orang-orang dari klan Roh Dukun. Ci. Benar saja, tidak butuh waktu lama sebelum kera kepala tembaga api merah, yang rambutnya hamus hitam dan dagingnya berlumuran darah, kembali melayang ke langit. Matanya dipenuhi ketakutan dan kemarahan saat menatap Guihei. Aduh. Hampir tanpa ragu, ia berubah menjadi bayangan dan mengejar Guihei. Ia bahkan tidak melihat Johan of Arc. Apa yang harus kita lakukan? Melihat pemandangan ini, Johan of Arc dan yang lainnya menjadi pucat dan menatap Suemo. Jalan buntu. Wajah Suemo pucat saat dia mengucapkan dua kata. 1250. Jelas sekali, meskipun Johan of Arc dan yang lainnya mungkin bisa melepaskan diri dari kejaran kera berkepala tembaga api merah karena pengalihan Guihei, kera berkepala tembaga api merah bukanlah satu-satunya yang ada di sekitarnya. Mereka yang bersembunyi di kegelapan telah melihat semua yang baru saja terjadi dan pasti tidak akan membiarkan mereka pergi. Jelas sekali, item yang dijaga oleh monster alam Wu Huang jelas tidak sederhana. Karena orang-orang itu memasuki makam untuk mengambil harta karun itu, bagaimana mereka bisa melepaskan kesempatan sebaik itu. Oleh karena itu, mereka benar-benar berada dalam situasi tanpa harapan. Salah satu tim di makam dalam dapat memusnahkan mereka. Kalau saja saudara Feng ada di sini. Xie Yandong menghela nafas panjang dan menahan kegelisahannya. Dia melihat ke arah kera berkepala tembaga api merah lagi. Untuk beberapa alasan, pada saat ini, semua orang, termasuk Sue Mo, berpikir jika Feng Hao ada di sini, dia mungkin bisa menyelesaikan situasi putus asa ini. Selama ini, mereka terbiasa membiarkan Feng Hao memimpin. Selain itu, setiap kali mereka menghadapi masalah yang tampaknya tidak dapat diselesaikan, Feng Hao akan dapat menyelesaikannya dengan mudah. Sayangnya Feng Hao tidak ada di sini sekarang. Dia baru saja memasuki makam dalam dan menghilang tanpa alasan. Bahkan Sue Mo tidak tahu apa yang terjadi. Tapi, satu-satunya hal yang mereka yakini adalah Feng Hao masih hidup. Saudara Hao, kamu di mana? Joan of Arc, Wan Xin, dan Yan King semuanya tampak penuh harapan dan sedih. Mereka berharap Feng Hao akan turun dari langit dan menyelesaikan situasi putus asa saat ini. Namun, di saat yang sama, mereka tahu bahwa itu hanyalah angan-angan mereka saja. Realitas selalu lebih kejam daripada fantasi. Sekarang, setelah kera berkepala tembaga api merah pergi, giliran mereka. Bajingan. Melihat Gui He bergegas ke arah mereka, Wu Neng dan yang lainnya ketakutan. Mereka melarikan diri tanpa ragu-ragu. Mereka memiliki keyakinan mutlak dalam menghadapi Gui He sendirian. Namun, mereka tidak bisa menghadapi kera berkepala tembaga api merah di belakang Gui He. Mati untukku. Gui He sudah jatuh ke dalam keadaan gila. Dia sama sekali tidak peduli dengan kera kepala tembaga api merah yang mengejarnya, dan dia terbang dengan seluruh kekuatannya menuju orang-orang dari klan Roh Dukun. Tidak butuh waktu lama baginya untuk menyusul salah satu dari mereka. Dia langsung mengoperasikan teknik pengembalian asal ilahi, dan dengan membalikan tangannya, dia memadatkan segel dewa dan langsung menekannya, meledakkan kepala anggota klan Roh Dukun. Materi merah dan putih menyembur keluar, dan di bawahnya, separuh tubuh meledak menjadi kabut darah. Setelah membunuh satu orang, Gui He tidak berhenti sama sekali. Dia mengejar Roh Dukun lainnya dan menghancurkannya dengan segel Tuhannya. Adegan itu sangat berdarah. Pada saat ini, Gui He tidak diragukan lagi adalah inkarnasi dari dewa pembalasan. Dia sama sekali tidak peduli dengan luka di tubuhnya saat dia mengejarnya dengan liar. Dalam waktu kurang dari satu menit, dia telah membunuh tiga roh penyihir. Ji, bau amis datang dari belakang. Aura yang kuat itu menyebabkan Gui He, yang berada dalam keadaan hirup ikuk, sedikit terbangun. Apakah ini akhirnya, aku benar-benar tidak bisa menerima ini? Melihat kelima roh penyihir yang melarikan diri dari jarak jauh, mata Gui He dipenuhi dengan kengganan. Dia belum membalaskan dendam saudaranya secara pribadi, dan masih banyak hal yang belum dia lakukan. Bahkan jika aku mati, aku akan menyeret salah satu dari mereka bersamaku. Dia hanya berhenti dan mengoperasikan teknik pengembalian asal ilahi dengan seluruh kekuatannya, memadatkan segel dewa. Aura yang luas menyebar, dan dia memuntahkan seteguk darah ke segel dewa. Tiba-tiba, aura segel dewa melonjak lagi. Selain itu, ada warna merah samar di atasnya, dan dipenuhi aura kekerasan. Aura seperti itu menyebabkan kera kepala tembaga api merah yang mengejarnya menjadi lamban. Semburat kegelisahan melintas di matanya yang dipenuhi amarah saat ia melihat ke arah Gui He, yang auranya melonjak, karena terkejut. Jelas sekali, ia terkena dampak parah dari penghancuran diri dua anggota klan Gui Yuan, dan ia sedikit takut. Pergi ke neraka. Setelah segel ilahi terkondensasi, itu tidak meledak ke arah kerah kepala tembaga api merah di belakangnya, tetapi langsung ke arah Hu Neng, yang merupakan yang terkuat. Bajingan. Merasakan aura besar menekan dirinya, wajah Hu Neng berubah drastis. Tiba-tiba, mantra di tubuhnya melonjak dengan ganas, seperti belalang memenuhi langit, menutupi dirinya lapis demi lapis. Ular besar Wu Tian. Dengan raungan, mantra di tubuhnya melayang, dan dalam sekejap, seekor ular hitam mengembun. Matanya galak, dan memancarkan aura dingin yang menusuk. Tubuhnya yang besar sedikit bengkok, dan seperti sambaran petir, ia bertabrakan dengan segel dewa merah. Gemuruh. Dengan suara keras, ular itu langsung bertabrakan dengan segel dewa. Itu hanya benturan tatap muka, namun kepala ular itu langsung remuk. Kemudian, tubuh ular dan segel dewa merah itu berhenti sejenak sebelum sekali lagi bertabrakan dengan Wu Neng. Sial, kenapa kamu masih lari? Cepat serang. Ular itu meledak, dan Wu Neng menyemburkan setegup darah. Wajah jeleknya dipenuhi ketakutan, dan dia meraung ke arah empat roh penyihir tidak jauh dari sana. Wajahnya sangat ganas dan menakutkan. Dia tidak ingin mati. Haha. Kempat roh penyihir juga mengetahui kekuatan Wu Neng di klan, jadi mereka semua berhenti bergerak dan menyerang dengan seluruh kekuatan mereka. Mantra di tubuh mereka terkondensasi menjadi harimau dan serigala, dan semuanya bertabrakan dengan segel dewa merah. Bang, bang, bang. Ledakan terus berlanjut, dan tanah di bawahnya berantakan. Pepohonan dan bebatuan semuanya hancur, meninggalkan kawah besar. Lima orang dari klan roh dukun semuanya memuntahkan darah saat mereka terbang kembali dan jatuh. Namun, segel ilahi berwarna merah tua juga meledak karena hal ini. Kamu tidak bisa membunuhku, hehe. Mulut Wu Neng penuh darah, dan dia tertawa terbahak-bahak. Mendesah. Melihat cahaya yang menembus dan mendengarkan tawa Wu Neng yang memekakkan telinga, Guihe menghela nafas berat di dalam hatinya, dan wajahnya menjadi pucat saat dia langsung jatuh. Dia bahkan tidak mempunyai kekuatan untuk melayang di udara. Ciii. Semua ini terjadi dalam sekejap. Ketika kera berkepala tembaga api merah melihat bahwa dia tidak meledak seperti dua sebelumnya, dia merasa tertipu. Ia menjadi marah dan mengulurkan sepasang tangan seperti pilar besi untuk meraih Guihe. Ingin mencabik-cabiknya. Binatang terkutuk. Guihe bahkan tidak memiliki kekuatan untuk menghancurkan dirinya sendiri ketika kera itu menerkamnya. Tubuhnya kosong, dan dia bahkan tidak bisa mengumpulkan kekuatan sedikitpun. Dia hanya bisa menyaksikan kera berkepala tembaga api merah menerkam ke arahnya, tidak mampu melawan. Siapalah. Suara yang menusuk telinga dari sesuatu yang merobek udara terdengar dari langit yang jauh, meninggalkan jejak udara yang panjang. Dalam sekejap, ia tiba di atas langit. Aura yang sangat keras dan kuat meliputi area seluas seratus mil. Terima kasih telah menonton!